ini dari kabel LAN ini set ke arah kebawah ini kita tancapkan di poe-nya di bagian pot poe-nya bagian pot ww nanti outputnya ada di kabel kabelannya kabelan yang ini nanti kita arahkan ke router di dalam rumah sebagai pemancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita akan unboxing lagi nih kemarin saya beli di rangka jaringan Wifi ini kemarin saya beli di online shop saya beli tenda 01 Hai tinggi rencana saya mau nimbak wifi jaraknya tidak begitu jauh ya antara 200an meter atau 100 meter gitu sekitar segitu jadi saya beli tenda kosong-kosong satu aja Wifi yang mau kita tembak itu dekat jadi enggak perlu kita beli perangkat yang mahal-mahal cukup aja kita sesuaikan dengan kebutuhan Oke apa aja yang ada di dalam tenda 01 ini langsung aja kita buka nah ini penampakan luarnya seperti ini Hai tindak 01 jadi ini adalah router outdoor memang di desain untuk di luar ruangan nanti bisa kita gunakan untuk nimbak wifi kalau jaraknya masih satu 100 meter angin cowok masih masih bisa di handle dengan Hai nah dalamnya dapet aja kita bukanya buka ini masih segelan nah ini ada apa di dalamnya ya saya lihat nah ini ini pertama ini ada unitnya ini ya tindak kosong satu ini nah unitnya seperti ini nampaknya tindak kosong satunya sangat kecil sekali ya sangat kecil tapi ini nanti bisa kita gunakan untuk nembak wifi dengan jarak seratusan meter jadi kalau nanti jaraknya tidak begitu jauh nanti nimbaknya pakai ini aja tindak kosong-kosong satu jadi nanti kalau nembaknya sedikit jauh itu nanti bisa kalian gunakan produk tindak juga yang outdoor seperti ini tapi nanti kalian pilih yang tindak kosong-kosong tiga tindak kosong tiga nanti bisa digunakan untuk nembak point to point itu bisa sampai lima lima kilo tapi pengalaman di lapangan biasanya cuma sampai satu kilo dua kilo itu sudah sudah normal nah untuk tindak kosong tiga ini ini nanti bisa kita gunakan untuk nembak kalau point to point ya normalnya mungkin ada di jarak 100 meter kalau dipaksakan poin-poin nanti bisa untuk sekitar 400-an sampai 300-an meternya masih bisa nanti ini kalau untuk nembak wifi point to point untuk tindak kosong tiga nanti ini konsumsi dayanya sangat sangat kecil ya jadi cuma 9 volt 0,66 ampere jadi sekitar daya yang di satunya sekitar 443 sampai 444 buatan jadi sangat-sangat kecil sangat hemat listrik nanti ini pakai ini terus ada lagi dalamnya sini ada POI ya ini ya ada POI nya nah ini ini ada POI nya ini nanti untuk kabel POI ada dua pot ini ya ada dua pot lan terus ada satu pot untuk adapternya nah nanti ini adapternya nanti bisa dicolokkan di sini terus di sini nanti ada nih ya lihat enggak Hai ini ini yang ini ini kan nanti ada yang POI ya ada yang POI ada juga yang yang lain nah yang POI ini nanti kita arahkan ke tendanya retindanya kemudian yang potlan yang sampingnya ini ini nanti kita arahkan ke sumber internetnya atau kita arahkan ke router peman mancarnya atau kliennya nanti kita ada ada di sini nanti terus ada apalagi ini ada pot adapternya juga ini Hai ini sama itu terlihat 9 volt 0,6 ampere Hai nah instada jadi seperti ini nanti cara ngambungnya nah ini POI nya nanti ada di sini nah seperti ini nanti kita harapkan di stop kontak yang stop kontak terus yang POI yang ini ini nanti kita ancapkan di sininya enak-enak ada kabelnya enggak tidak dapat kabel lainnya nanti kabelnya kita beli sendiri Coba kita ambilkan kabel lain mana saya punya kabel lain dua maka ambilkan tulian yang saya punya dua yang kabelnya nah kita coba jadi stalesnya seperti ini ya yang POI yang POI yang POI kita tancapkan di sini POI nah ini kemudian dari pot POI yang ini kita tancapkan di router tendanya nah jadi tertentanya ini kita buka dulu nah sudah kita buka nah di dalam ini kan ada ada potnya juga ya Nah ini ada pot untuk adapternya kalau kita tidak menggunakan POI karena nanti kena ini kita taruh di atas ruangan atau outdoor nanti jadi untuk sumber tegangannya nanti bisa kita gunakan metode POI nah ini samping ini nah ini ada kabel an plus POI jadi kita mengirimkan daya untuk adapternya plus kirim data untuk internetnya kita masukkan ke ruangan nanti kita masukkan ke ruangan nanti kita butuh router lagi untuk memancarkan kita ambil dulu nanti nih ambilkan voting nah baru yang ini nanti kita arahkan di pot one-nya ponkuat untuk memancarkan sinyalnya jadi konsepnya nanti seperti ini ya ini meja nya terlalu kecil jadi sedikit agak ribet nah kita taruh sini tadi konsepnya seperti ini ya di yang ini ini nanti yang atas ini adalah kita gunakan sebagai untuk media untuk menembak sinyal wifinya kemudian yang dibawa ini ini kita gunakan untuk media sebagai pemancar wifinya jadi dari klien tenda 01 ini yang kita taruh di atas rumah untuk mengambil wifinya ini dari kabel LAN LAN ini set ke arah kebawah ini kita tancapkan di POI-nya di bagian pot POI-nya nah bagian pot ww nanti outputnya ada di kabel-kabelannya nah kabel LAN yang ini nanti kita arahkan ke router di dalam rumah sebagai pemancar wifinya jadi konsepnya seperti itu silahkan nanti kalau mau nembak wifi dalam jarak jaraknya cuma beberapa meter itu jaraknya cuma 100 meter mungkin atau lebih dekat tapi kalau jaraknya cuma 30 meter atau 50 meter yang simak kalau menurut saya lebih baik menggunakan kabel kabel LAN Oh iya untuk harganya ini kemarin saya beli ke 250 ya di silahkan kalau mau nembak wifi jarak 100 meteran yuk Hai dengan budget yang sedikit Hai nah 250.000 dan saya pakai aja tenda kosong-kosong satu dalam malam tapi kalau nanti sedikit jauh nanti bisa kalian gunakan tenda kosong-kosong tiga itu nanti lebih bisa sampai 5 kilo teorinya tapi pengalaman saya ya kalau point to point paling 22 kilo-an kalau pakai ini saya belum pernah pakai ini baru mau coba ada jarak 100 meteran gitu bisa coba pakai pakai ini yang mungkin itu bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh